Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memperkirakan puncak arus mudik dan arus balik pada liburan Natal 2023 dan tahun baru 2024, terjadi pada rentang 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Ia menyebut, puncak mudik Natal akan terjadi pada 22 hingga 23 Desember 2023, dan puncak arus balik Natal akan terjadi pada 26 hingga 27 Desember 2023. Adapun puncak arus mudik tahun baru pada 29 hingga 30 Desember 2023 dan puncak arus baliknya pada 1 hingga 2 Januari 2024. Dengan terpecah dua ini memang, mungkin, Nataru tidak seberat lebaran, kami sampaikan juga bahwa angkutan Nataru berjalan lancar dan aman, kata Budi dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Budi mengatakan, pihaknya mempersiapkan penyelenggaraan mudik Natal dan tahun baru kali ini sebaik-baiknya. Kemenhub telah menyiapkan sejumlah moda transportasi, baik darat, laut maupun udara, untuk menunjang kelancaran mudik Natal tahun baru. Kami intensifkan yaitu, disiapkan 46.000 bus dan 113 terminal, penyeberangan juga intensifkan ada 206 kapal, ada 11 lintasan pelabuhan, ada 11 dermaga Mofea Blay Bridge, 3 dermaga Ponton dan 15 dermaga Lengsengan, jelasnya. Kereta api juga kita siapkan 1738 pada 9 daob atau daerah operasional, laut kita siapkan 1345 dan 110 pelabuhan, udara kita siapkan 444 pesawat dan 51 bandara. Lanjut dia. Lebih jauh, Budi mengungkap hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi. Dalam survei itu disebutkan, bahwa potensi pergerakan pada Natal dan tahun baru kali ini sebesar 39,83 persen. Yaitu 107 juta orang yang akan bergerak bepergian atau yang tidak bepergian 60 persen, ungkap Menhub. Selain itu, Menhub juga menjelaskan perihal rencana pendirian posko pantauan keselamatan, terhitung sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Di posko tersebut juga akan disertakan perkiraan puncak arus mudik maupun arus balik. Kita akan lakukan beberapa posko dari Kementerian Perhubungan maupun di Korlantas, Tutur Budi. Kementerian Perhubungan maupun di Korlantas, Tutur Budi